Kita sebagai warga negara Indonesia sudah mendengar dan melihat langsung di media sosial bagaimana terjadi konflik antara Israel dan Palestina yang belum selesai sampai hari ini. Di sini saya hanya mengingatkan sahabat kurang Indonesia bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bukan masalah agama. Jangan membawa kerana agama. Tetapi konflik antara Palestina dan Israel adalah adanya pendudukan wilayah yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina. Maka itu Palestina ingin merubuk kembali tanahnya. Dan perlu diingat bahwa di Palestina ada Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Demikianpun di Israel ada Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Jadi ini di Indonesia ini saya lihat selalu dibawa ke jalur agama. Ya, bangsa kita sudah jelas akan membantu bangsa Palestina untuk merdeka. Ya, untuk meraih kemerdekaannya. Itu-itu sikap negara kita. Jadi jangan bawa kerana agama. Nah, kalau mau membantu kesulitan saudara kita yang ada di Palestina, bantulah. Karena ajaran agama, baik itu Islam, Kristen, Yahudi, itu adalah sama-sama mengajarkan untuk misi kemanusiaan, membantu. Jadi, jangan sampai di Indonesia ribut juga membawa-bawa nama agama. Itu, kawan, pernyataan dari saya. Kita Indonesia, ideologi kita Pancasila, jaga kerukunan antarumat beragama. Merdeka. Semoga Palestina bisa segera merdeka. Baikkan videonya, kawan.